Intro Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin Gesan PN yang hanyar bergabung berikut berita Banjarmasin utama hari ini Kurir pembawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 84 kilogram dan 30 ribu butir pil ineks Setelah selalu ditangkap jajaran satres narkoba Polresta Banjarmasin di salah satu hotel di Lampung Pandemi COVID-19 ternyata tidak mempengaruhi penjualan pernak pernik natal di Banjarmasin Bahkan penjualan pernak pernik natal di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu Jika ingin berlibur ke tempat wisata murah dan cocok untuk siapa saja Ada Pantai Rindualam di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki pesona keindahan cukup memukau Guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang karantina hewan dan pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin pada selasa lalu Pala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin Nur Hartanto mengatakan Tujuan dari sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Tentang karantina hewan dan pertanian Selain itu melalui kegiatan ini ia juga ingin menjalin sinergitas antar instansi terkait Agar semua memahami dan mematuhi tentang peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pelanggaran biasanya yang pada saat ini kita melakukan pemusnahan Yaitu terkait dengan pengiriman online Dan ini yang sudah kita lakukan pemusnahan berapa kali Yaitu adanya bibit atau benih yang dipesan secara online Yang itu tidak memenuhi perseratan Dan itu yang berisiko akan merusak sumber daya genetik kita Kita sudah beberapa kali melakukan pemusnahan terkait itu Dan itu bukan dalam jumlah besar yang melalui kapal ya Tapi itu justru melalui pengiriman-pengiriman online itu Seperti kapal bukan topos Selain mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Dalam kegiatan ini juga disosialisasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Lutfidarlan dan Fahrulani melaporkan Jika ingin berlibur ke tempat wisata murah dan cocok untuk siapa saja Ada Pantai Rindu Alam di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki pesona keindahan cukup memukau Lokasi Pantai Rindu Alam berada di Desa Betung Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Jaraknya kurang lebih berada sekitar 37 km dari Batu Licin, Ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu Pantai sepanjang 2 km berpasir putih ini Dihiasi pohon pinus yang berjajar dan menjulang tinggi Sehingga tetap teduh dan rindang meski di tengah terik sinar matahari Bentuk Pantai Rindu Alam sepintas menyerupai sebuah pulau Lantaran lokasinya dipisahkan oleh sebuah selat kecil yang menjurus keluar Wisata ini buka setiap hari mulai pukul 7 Wita pagi hingga pukul 10.30 Wita malam Sementara harga tiket masuk ke destinasi ini sangat terjangkau Yakni hanya 5.000 rupiah untuk satu mobil Karena banyak tempatnya berfoto, pantai juga bagus, bersih Seringkah ke sini? Sering Sering Apa yang membuat ini menjadi tempat yang enak, nyaman untuk rekreasi? Banyak pohon Banyak pohon, jadi rindang ya Banyak oksigen Ya, sejuk Masyarakat terdekat Oke, pengelola, apa nih harapannya ke pengelolaan ini? Harapannya semoga pantai ini terus menjadi musata yang maju Terus berkembang, banyak yang mengunjungi Pengelolaannya tidak bisa dikelola lah daerah sendiri Jadi kita memang harus melebarkan sayap dengan mungkin memanggil atau mengundang investor Seperti contoh di Kulau Jawa lah ya Kayak Jogja, kebetulan saya tinggal di Jogja Kalau kita melihat apa sih di Jogja diandalkan cuma pariwisata Tapi memang mereka membuka diri untuk mendatangkan investor datang dan mengelola barisata itu Pantai Rindu Alam, Kulau Sarang Kalau itu dikelola oleh profesional saya yakin akan dapat mendatangkan income yang besar buat tanah bumbu Pantai Rindu Alam juga dilengkapi fasilitas yang cukup memadai Seperti gazebo untuk tempat bersantai Waterboom ini bagi anak-anak Kamar mandi dan toilet umum hingga pedagang makanan Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Muhammad Lut Pidarlan melaporkan Terima kasih telah menonton! Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ada objek wisata yang sangat menarik dan patut untuk dikunjungi Destinasi bernama Waduk Riam Kanan ini memiliki pesona alam yang indah Dan tentunya akan memanjakan mata dari para pengunjungnya Waduk Riam Kanan merupakan salah satu waduk atau danau terbesar di Kalimantan Selatan Waduk seluas 9.730 hektare ini berada di Desa Araniau, Kecamatan Araniau, Kabupaten Banjar Untuk menuju Waduk Riam Kanan diperlukan waktu selama kurang lebih satu jam dari Kota Banjarmasin Sementara jika sudah tiba di objek wisata Waduk Riam Kanan Pengunjung perlu menaiki perahu motor Untuk menuju pulau-pulau kecil yang ada di sepanjang perairan Waduk ini Ada dermaga yang menyediakan puluhan perahu motor wisata yang siap mengantar pengunjung ke pulau-pulau tersebut Salah seorang motoris perahu motor alam mengatakan Perjalanan menuju pulau yang dipilih dengan menggunakan perahu motornya dipatok dengan harga 350 ribu rupiah Dengan maksimal penumpang sebanyak 15 orang Terima kasih Di sepanjang perairan waduk yang tenang, pengunjung dapat melihat pemandangan alam yang begitu indah dan sangat memanjakan mata Seperti warna air waduk yang putih kehijauan, gugusan pulau, barisan bukit yang mengelilingi waduk, serta pemukiman penduduk sekitar Sedikitnya ada tiga pulau yang menjadi andalan di waduk riam kanan ini Yakni Pulau Pinus, Pulau Sirang, dan Pulau Bakantan Pada Pulau Sirang kita dapat melihat hamparan padang rumput dengan pepohonan besar jenis jingah Keberadaan ternak warga seperti sapi yang dilepas liarkan di pulau ini semakin menambah kesan kehidupan di desa Sedangkan di Pulau Bakantan ada jembatan berbahan kayu besi yang dibangun membentangi pulau Hal tersebut tentu saja membuat keindahan tersendiri hingga membuat para pengunjung betah berada di pulau ini Menurut pengunjung, M.Renaldi dan M.Ricky liburan kuliah kali ini cukup berkesan karena bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah di riam kanan Menurut mereka potensi wisata di tempat ini tidak kalah dengan daerah lainnya Rham Ses berаться Memangka liburan kuliah dan menikmati pemandangan alam di sini Kemana aja sudah tadi? Pulau Sirang Pulau Jumatan Bakantan sama Pulau Minus Dua. Gimana keindahannya? Luar biasa, sangat indah. Pemandangan Kalimantan Selatan. Bagus. Ketika berada di puncaknya, pengunjung bisa menyaksikan seluas mata memandang keindahan yang begitu menakjubkan.